Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ibu Suci pada mata pelajaran wawasan ekologi kelas 12 nah di kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan bioteknologi bioteknologi ini sebenarnya biasanya dibahas dalam pelajaran biologi namun kita dalam wawasan ekologi juga harus mengenal apa itu bioteknologi karena berkaitan juga dengan lingkungan dan pertanian disini ada peta konsep ada bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme kemudian kultur jaringan dan rekayasa genetika bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis ada bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern bioteknologi tradisional itu memanfaatkan mikroba proses biokimia dan genetika yang terjadi secara alaminya sedangkan bioteknologi modern berhubungan dengan rekayasa genetika transfer DNA sehingga bisa menghasilkan individu baru yang unggul nah aplikasi dari bioteknologi ini sangat beragam mulai dari bidang pangan pertanian peternakan kesehatan dan pengobatan tentunya dari bioteknologi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia nah disini ada ilustrasi produk dari bioteknologi ini ada domba kemudian ada vaksin penisilin kemudian ada makanan ini oncong jagung yang bibitnya unggul kemudian ada sapi dan wortel nah ini juga sama produk dari hasil bioteknologi ada tape kemudian keju dan tempe nah pengertian bioteknologi itu sendiri apa? bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip kerekayasaan terhadap organisme sistem atau proses biologisnya untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme baik produk maupun jasa dan berguna untuk kehidupan manusia ilmu yang digunakan dalam bioteknologi itu banyak yang salah satunya mikrobiologi yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai mikroba kemudian ada biologi sel genetika dan biokimia perkembangan bioteknologi manusia zaman dulu berburu kemudian bercocok tanam pada 6.000 sebelum masehi orang sumeria dan babylonia sudah meminum bir tahun 4.000 sebelum masehi orang mesir sudah membuat adonan kue asam dan pada tahun 1857 sampai 1876 Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme melakukan fermentasi berbagai teknik mendorong perkembangan bioteknologi diantaranya manipulasi DNA rekombinan kultur in vitro fusib atau penggabungan protoplasma pembuatan antibodi imobilisasi enzim penginderaan menghubungkan komputer dengan reaktor dan rancang bangun reaktor biokatalis baru kemudian pengelompokan bioteknologi bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba atau proses biokimia yang terjadi secara alamiah untuk bidang pangan misalnya pembuatan tempe yang memanfaatkan organisme risopus kemudian untuk pembuatan oncom itu organisme yang dimanfaatkannya neurospora sitopila sedangkan untuk tape itu ada raginya sakaromises dan kecap aspergillus dalam bidang pertanian itu pemanfaatan bioteknologinya melalui hidroponik hidroponik master terus tanaman brokoli kubis dan kembang kol sehingga hasil dan kualitas tanaman yang dihasilkan semakin baik untuk peternakan ada domba ankon kaki pendek dan bengkok kemudian ada sapi jersey yang diseleksi agar kandungan krim susunya lebih banyak dalam bidang kesehatan juga ada antibiotik isolasi bakteri zamur dan pembuatan vaksin supaya dapat mengobati berbagai macam penyakit yang ada dalam kehidupan selanjutnya ada bioteknologi modern bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia itu ada jenisnya dalam bidang pangan itu pembuatan varietas unggul untuk buah tomat kemudian di bidang pertanian ada kadelai jagung kapas di bidang peternakan juga ada pembelahan embryo secara fisik kembar identik dan ternak yang unggul kemudian untuk bidang kesehatan itu hormon pertumbuhan somatotropin yang dihasilkan oleh esersiakoli manipulasi produk vaksin dengan menggunakan esersiakoli agar lebih efisien anak-anak cukup sekian yang dapat ibu sampaikan semoga materi bioteknologi ini dapat dipelajari silahkan kalian buka studi literatur mengenai bioteknologi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati